Intro Rekonstruksi kasus pembunuhan suami istri di desa Aras Batubara, Sumatera Utara diwarnai oleh isak tangis dan jeritan histeris dari keluarga korban yang ikut menyaksikan jalannya rekonstruksi. Dalam proses rekonstruksi dilakukan sebanyak 12 adegan. Tangis isteris dari keluarga dan juga putri kecil korban semakin menjadi yang disebabkan peran korban diperagakan langsung oleh adik kandung korban sendiri. Zulkifili yang menjadi pelaku memperagakan secara langsung adegan demi adegan proses pembunuhan terhadap sang istri. Dari ketelangan pelaku, adegan diawali dengan cek cok adu mulut karena sang istri menolak untuk melakukan hubungan badan. Lalu kemudian mereka tertidur dan beberapa jam kemudian si pelaku terbangun dan menjalankan aksinya. Selain tak mau diajak berhubungan badan, pelaku juga tersinggung atas perlakuan sang istri yang dengan sikap dan kata-kata kasarnya menghina dan menolak pelaku. Pihak keluarga berharap pelaku dijatuhi hukuman mati ataupun penjara seumur hidup. Rekonstruksi sengaja digelar langsung di TKP guna pelengkapan berkas administrasi. Pihak Polres Batubara juga akan segera melimpahkan perkara ini ke Kejaksaan Kabupaten Batubara. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang KUHP Pasal 339 dan 340 yaitu perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang dan melakukan pembunuhan berencana dan diancam dengan hukuman penjara minimal 15 tahun dan maksimal seumur hidup. Dalam hal ini berlatar belakang karena ketidakpuasan suami terhadap istrinya. Dalam hal ini adanya sebuah sakit hati terhadap pembicaraan daripada istri yang dibendam-bendam oleh suami sehingga diluapkan dalam sebuah tindakan yang mengakibatkan meninggalnya korban. Pasal 340. Terima kasih telah menonton!